Jadi tugas dari Kodam, Pangdam Cendrawasi dan Pangdam Kasuari ini memberikan laporan kepada LN, wilayah dan saya. Mana yang kira-kira masih berbahaya? Panglima TNI menerima pemaparan terkait program kerja PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat. Melalui pembangunan fasilitas stasiun pengisian energi listrik untuk mengisi daya baterai yang akan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Saat ini PLN itu mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyediakan listrik bagi seluruh warga Indonesia, khususnya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak, yang ada di Papua dan Papua Barat. Kemudian salah satu program kami adalah melistriki 433 desa yang semula belum berlistrik, di mana 90 desa di antaranya itu rawan terhadap gangguan keamanan. 78 desa itu ada di Papua dan kemudian 12 desa itu ada di Papua Barat. Untuk jumlah pemasangan SPEL dan ABDAL-nya di 90 desa itu terdiri dari SPEL itu sebanyak 296 unit. SPEL itu stasiun pengisian energi listrik. Kemudian untuk ABDAL-nya alat penyimpan daya listrik itu sebanyak 8.097 unit. Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Kodam 17 Cendrawasi dan Kodam 18 Kasuari untuk menerima arahan dari Panglima TNI. Jadi khusus untuk Pangdam Cendrawasi dengan Pangdam Kasuari, ini adalah rencana dari PLN dan ESDM. Nah, ini rencana mereka 90 desa ini. Tetapi saya ingin kita yang membantu dalam hal menentukan. Dari yang merah-merah ini, mana yang tidak mungkin, gitu loh. Berdasarkan penilaian kita, karena kita ada di lapangan. Yang kalau kita gelar, kalau kita biarkan PLN menggelar di situ, nanti akan membahayakan jiwa mereka juga. Jadi, saya ingin memberikan info yang sebenar-benarnya. Jadi, tugas dari Kodam, Pangdam Cendrawasi, dan Pangdam Kasuari, ini memberikan laporan kepada PLN, wilayah, dan saya. Mana yang kira-kira masih berbahaya. Jadi, maksudnya begini. Dari 90 desa, jadi yang di sektornya Masale ada 78 desa, mana menurut Masale yang rawan. Dari 78 itu, dimana saja yang menurut saran kita, jangan dipasang dulu. Nah, yang kedua, yang tidak jadi dipasang di desa yang direncanakan PLN dan SDM, itu relokasinya kemana? Jadi, Masale juga yang mencarikan tempat yang juga nggak ada listrik, yang pantas kita bantu, karena dengan adanya listrik kan akan membuat situasi di desa itu jauh lebih mampu untuk melaksanakan aktivitas belajar pada malam hari. Berikutnya, setelah jajaran Kodam mendapatkan data terbaru tentang situasi keamanan di beberapa wilayah, Panglima TNI dan PLN akan melakukan pertemuan lanjutan untuk penandatanganan nota kesepahaman dan pelaksanaan dari program pemenuhan listrik untuk masyarakat di Papua dan Papua Barat. Langkah berikutnya, ini sebetulnya pengadaan PLN tahun 2023. Tetapi, karena prosesnya ini harus dimulai sekarang, maka seperti dijelaskan Pak Adi tadi, pertama akan ada MOU. MOU tadi, Menteri SDM, di-PLN saya, nah saya ingin Mas Ale, Mas Gabriel hadir di sini. Nah, kemudian habis itu melakukan survei ya Pak Adi ya, survei ke lapangan. Nah, surveinya sendiri berarti juga harus ada pendampingan dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.